Setelah satu bulan itu saya transfer-transfer sampai saya pernah di luar negeri, dia minta transfer hari itu juga. Aku bilang, aku sudah mulai curiga, aku stop. Satu bulan itu aku stop. Jadi satu bulan itu, habis itu uang aku transfer ke dia kira-kira 50 juta. Terus dia bilang, kemarin yaudah, aku transfer dia Senin. Ini gitu lagi teman-teman saya. Senin dia aku transfer gitu. Saya tunggu sampai Senin. Ternyata satu sen pun tidak ada, nothing, nol. Dan dia lagi liburan di Bali. Berselang 24 jam setelah Tessa Mariska membongkar praktek curang Eli Sugigi yang disebutnya telah melakukan penipuan, Eli Sugigi akhirnya angkat bicara. Artis peran dan komedian yang memulai karir sebagai koordinator penonton program-program televisi menepis semua tudingan sahabatnya itu. Menurutnya, semua hak dan kewajiban seperti yang dituangkan dalam surat kerjasama telah dipenuhi. Hanya saja, ia memang belum membayar semua karena keuntungan juga belum sepenuhnya diterima dari pihak yang memakai jasa. Saya merasa benar karena saya kerjasama ini, ada bukti kontrak, ada bukti namanya ke dia, pembayaran, bukan ke saya. Tapi memang pembayaran itu belum cair. Karena waktunya itu kan saya pernah bilang, kalau di duit agak lama, 4 bulan sampai 6 bulan. 2 bulan 4 sampai 6, itu paling cepat 2 bulan ya. Tapi mungkin dia nunggu yang 2 bulan. Saya nggak bisa dong ngejuds acara langsung cepat bayar, cepat bayar, nanti saya di backlist. Saya bukan orang kaya, saya bukan artis yang dibayar gede, saya bukan, saya ikhlas, penuh. Tanya Ustadz Jaki, sahabat saya, saya diajak acara-acara untuk amal baki, amal sosial. Oh, ikut ya untuk acara ini, tapi budgetnya nggak gede. Oh, saya tidak pernah nawar budget. Bagi Eli, masalah duit akan bisa diselesaikan. Namun yang membuat tangisnya pecah, justru rasa malu yang tak terkira. Barban pertama justru anak-anaknya yang kini diolok-olok mempunyai mama seorang peninggung. Saya malu sama keluarga saya, untung ibu saya udah nggak ada. Sehingga orang tua saya masih ada. Mungkin orang tua saya nggak malu. Karena orang tua saya tahu, dia dari kecil itu punya duit, dia diperjualan di kue. Jadi pembantu rumah tangga. Jadi tukang cuci, saya menjadi halal. Tidak lebih hanya untuk kehidupan saya yang benar-benar halal. Makanya Allah akhirnya cekupan saya sampai sekarang. Dari penonton bayaran bisa menjadi orang terkenal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.